Jajaran Polres Cianjur resmi melakukan penahanan terhadap tersangka Sugeng, pengemudi mobil Audi A6 yang menabrak selfie Amalia Nuraini, mahasiswa Universitas Surya Kencana. Sebagaimana diketahui, selfie meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan di Jalan Raya Bandung di Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur pada Jumat 20 Januari. Kapolres Cianjur, AKBP Doni Hermawan mengatakan saat ini tersangka sudah dilakukan penahanan setelah dilakukan pemeriksaan dan gelar terkara. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Jabar, Fauzi Noviandi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan, Fauzi. Baik, terima kasih May dan selamat sore pemirsa Tribuners. Terima kasih. Jajaran Kepolisian Polres Cianjur saat ini sudah menahan pengemudi mobil Audi yang diduga menabrak mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana, Kabupaten Cianjur pada Jumat 20 Januari 2023. Kepolis Cianjur, AKBP Doni Hermawan mengatakan saat ini tersangka sudah dilakukan penahanan setelah dilakukan pemeriksaan dan gelar terkara setelah dirinya menyerahkan diri. Dan pemeriksaan sendiri dilakukan mulai dari Sabtu malam semenjak tersangka menyerahkan yang didampingi langsung oleh kuasa hukumnya dan saat itu pun langsung dilakukan gelar terkara dan kini statusnya resmi sebagai tahanan. Tersangka tersebut menurut Kepolis berdasarkan dari beberapa barang bukti dan atas pertimbangan penyidik yang dilakukan sehingga dilakukan penahanan. Selain itu, Doni mengatakan pertimbangan yang dilakukan oleh penyidik untuk melakukan penahanan terhadap tersangka karena ada alasan objektif dan subjektif yang sesuai dengan pasal 21 ayat 1 KUHP bahwa alasan subjektifnya yang dianggap kekhawatiran para penyidik adalah tersangka melarikan diri serta alamat yang bersangkutan berada di luar Cianjur sehingga dilakukan penahanan. Dan untuk alasan objektifnya yaitu berdasarkan pasal 21 ayat 4 KUHP bahwa ancaman hukuman pengemudi tersebut yaitu di atas 5 tahun penjara. Demikian, May. Baik, terima kasih Rekan Fauzi atas laporan Anda dan Tribunar Sewartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan penumpang mobil Audi berikut tayangannya untuk Anda. Terus suami saya lagi nusul, kan pertama ketemu di tempat makanan sehingga saya telfon suami saya, saya bilang ini saya udah nyampe sini, kamu makan di sini ya gitu. Iya, lalu setelah gak lama dari situ suami saya iring-iringan. Setelah iring-iringan, saya telfonan sama suami saya, kan ikut ya, ya ikut, yaudah gak apa-apa, bih. Tutup kenyalannya gitu kan. Yaudah, jelas saya ikut iring-iringan di belakang. Nah, kalau status mobil itu, jadi A8 itu sendiri, emang statusnya punya suami ya? Punya suami, jadi saya gak tahu menau dan waktu itu saya dipinjemin mobil itu karena mobil saya lagi di bengkel. Kalau untuk plat nomornya itu beneran tak suri atau wassuri? Kalau untuk plat nomor, mobilnya kayak gimana itu saya gak tahu sama sekali. Yang tahu suami saya. Berapa hari baru dipinjemin? Saya baru tiga kali pakai mobil itu, tiga kali ya, bukan tiga minggu, tiga bulan, tiga kali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!